Waktu aku ngirim CV itu, jadi ada katanya support Indonesia gitu, support bahasa Indonesia. Aku pikir, oh ya ternyata kayaknya ada yang mungkin orang Indonesia yang kerja di TSK ini gitu kan. Nah, ketika kita wawancara, eh aku wawancara, ternyata enggak, enggak ada gitu loh. Ternyata ya orang Jepang sendiri gitu loh. Dia bilang ya emang enggak ada, ini sekarang kita nih enggak ada nih penerjemahnya, enggak apa-apa. Tapi waktu itu kan kita ingat wawancara Binding Cleaning? Ya, oh itu susah sekali. Bapak itu dia agak sudah tua, dan mereka belum pernah menerima orang asing. Dan waktu itu, Bapak itu menggunakan bahasa Jepang yang cukup rumit. Iya, pakai apa ya, keku keu. Jadi, agak, bukan agak, tapi emang enggak dimengerti gitu loh waktu itu. Sukanya bagus nih lancar. Itu udah mulai ada positifnya gitu ya. Nah itu. Hatsongnya bagus. Hatsongnya bagus. Aku lulus mencepsu karena Hatsongnya bagus. Sama. Itu, padahal cuma diuji biasa aja gitu loh. Tapi ada nih, satu nih. Ah, ada tambahan nih. Satu di tambahan nih. Biasanya, tiap mencepsu, ada pasti diakhiri dengan... Shutsumo gak dimasuka? Shutsumo gak dimasuka? Iya, iya, iya. Pasti diakhiri dengan itu. Sebisa mungkin. Eksyen, minasan, konnichiwa, pao-pao-wes. Iya, adik. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang mencepsu ya, atau wawancara di Jepang ya, atau wawancara untuk kerja di Jepang. Seperti itu. Nah, ini kan memang hal yang biasanya pasti teman-teman alami ketika teman-teman itu pengen kerja ke Jepang gitu. Ya, mungkin ada juga nih, perusahaan yang tanpa mencepsu bisa langsung masuk. Ada ya. Ada, ada. Beberapa teman-teman kita juga ada yang seperti itu. Tetapi umumnya, sama hal yang seperti di Indonesia, kita kan kalau mau kerja di satu perusahaan itu kan kita wawancara dulu. Iya kan? Nah, apalagi kalau misalnya kita wawancara dengan Tuku Tegino, biasanya wawancaranya itu bisa sampai dua atau tiga kali. Ada ya. Yang pertama itu pasti wawancara TSK. Yang kedua juga wawancara user gitu. Kadang ada yang ketiga gitu kan. Kadang wawancara final seperti itu loh. Ada gitu kan. Untuk mungkin membahas hal-hal yang detail ada ya seperti itu. Nah, dan kita sendiri pun ketika waktu di LPK ya, waktu dari Indonesia ke Jepang, itu wawancara dulu gitu. Wawancaranya memang kalau di LPK cuma satu kali gitu kan langsung dengan perusahaan. Tetapi saat sudah kita lepas dari Gino Jisusei, terus lanjut ke Tuku Tegino, itu kita cari TSK dan wawancara dulu dengan TSK. Dan itu wawancara dengan TSK itu ada berkali-kali gitu ya. Maksudnya banyak TSK yang kita ikuti wawancaranya. Cuma satu ya. Karena alasannya kita kenapa cari TSK waktu itu banyak? Karena waktu itu masih Corona, kita nyari pekerjaan di bidang service itu susah. Jadi kita harus mencari banyak TSK yang mungkin ada menyediakan ruangan pekerjaan di restoran. Di bidang restoran di Fukuoka seperti itu. Kita banyak ininya. Kayak maunya, banyak request-nya waktu itu. Nah, maka dari itu kadang ada beberapa TSK yang kita hubungi itu, ada yang menghubungi balik, ada yang mensetsu abis itu nggak ada kabar sampai sekarang, sampai sekarang ada gitu ya. Ada, ada. Ada. Terus ada juga yang dapat job tapi kurang cocok, mungkin segala macam lah seperti itu ya. Sampai kita ke tahap wawancara dengan user atau perusahaan, itu juga ada beberapa kali ya. Dan itu mungkin ada yang kurang cocok, ada yang kita tolak dan segala macam. Padahal pada akhirnya kita wawancara di sini, di TSK ini dan sampailah ke restoran seperti itu ya. Nah, dengan berbagai banyaknya macam wawancara yang kita alami, ini mungkin akan jadi sedikit pengalaman yang kita bisa bagikan kepada teman-teman tentang bagaimana sih wawancara yang baik itu agar kita bisa diterima atau menarik bagi orang Jepang seperti itu ya. Nah, di sini kita akan coba memberikan sedikit, membagikan pengalaman kita ya tentang wawancara Jepang. Baik itu dengan wawancara TSK maupun wawancara dengan perusahaan. Jadi, buat teman-teman silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, sebenarnya ya untuk wawancara dengan TSK itu biasanya gampang ya. Karena TSK itu mereka ingin lebih tahu tentang pribadi kita aja seperti itu ya. Nah, biasanya kita memang kebetulan kita wawancara dengan TSK itu memang hampir selalunya bareng ya. Ya, bisa dibilang begitu ya. Mungkin kalau Zoom, mungkin ayah di situ aku suri seperti itu. Nah, cuma beda posisinya doang. Tapi ada juga ayah masa-masa, ayah itu mensetsu-nya dengan TSK sendiri ada ya. Nah, sebagai ayah sendiri gitu kan, kalau pengalamannya dengan mensetsu dengan TSK itu seperti apa? Seperti itu. Kalau misalnya sama TSK sih kebanyakan mereka cuma tanya pribadi kita doang ya. Kayak misalnya ya nanya nama, terus nanya pengalaman kira-kira apa gitu. Dulu dari Jepang udah berapa lama ya. Paling ya pertanyaan umum lah ya yang biasa kita dapatkan yang umum yang biasanya gitu loh. Apalagi karena kita di Jepang gitu kan. Lah kok bisa di Jepang? Kerjaan dulu apa? Jadi ya, kalau tipsnya sih paling ya siapin aja gitu loh. Karena pertanyaan umum ya siapin aja di diri kita sendiri. Kira-kira apa sih yang mau kita kasih tau gitu loh. Terus info diri kita apa sih yang bisa kita kasih tau ke TSK. Itu sih palingan gitu loh. Dan satu lagi ya, walaupun kita selama di Jepang itu kita wawancara kesana kemari. Itu kita selalu berhubungan dengan TSK Jepang. Nah, otomatis pakai bahasa Jepang. Otomatis ya. Otomatis di bahasa Jepang. Dan jikalaupun seandainya teman-teman itu mensetsu dengan TSK yang support bahasa Indonesia pun, pastinya akan menggunakan bahasa Jepang ya kan. Karena ayah dulu pernah satu kali ya, mensetsu dengan TSK yang support bahasa Indonesia, tapi orang Indonesia nggak ada. Orang Indonesia nggak ada gitu. Jadi waktu itu aku lupa sih namanya, nama bapak itu siapa. Jadi waktu aku ngirim CV itu, jadi ada katanya support Indonesia gitu loh. Support bahasa Indonesia. Aku pikir, oh ya ternyata kayaknya ada yang mungkin orang Indonesia yang kerja di TSK ini gitu loh kan. Nah, ketika kita wawancara, eh aku wawancara, ternyata nggak, nggak ada gitu loh. Ternyata ya, ya orang Jepang sendiri gitu loh. Dia bilang ya emang nggak ada, ini sekarang kita nih nggak ada nih penerjemahnya, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Karena untungnya karena udah persiapan, jadi ya nggak, nggak terlalu, apalah gitu. Kita juga, aku juga nggak berharap lebih waktu itu kan bakal ada penerjemah gitu loh. Jadi udah menyiapkan CV juga loh, misalnya penerjemah nggak ada gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi ya yang perlu kita persiapkan adalah wawancara, adalah saat ada yang baik dengan TSK dan pengurusan itu. Yang penting itu satu bahasa ya. Bahasa. Bahasa, minimal basic deh gitu. Karena ketika teman-teman itu wawancara dengan orang Jepang, itu kalau dengan TSK ya, pastinya mereka itu menggunakan bahasa yang sangat mudah. Biasanya sih bahasa yang mulai dimengerti ya, yang Bok Karyasu ya. Iya, sangat mudah sekali. Orang TSK itu menggunakan bahasa yang benar-benar mudah sekali. Iya, kadang ngerasa kayak... Iya. Tetapi ketika teman-teman wawancara dengan satu perusahaan, itu relatif ya, kalau perusahaannya sudah biasa menerima orang asing, mungkin mereka akan menggunakan bahasa yang simple. Tapi waktu itu kan kita ingat wawancara bedding cleaning? Iya, oh itu susah sekali. Bapak itu dia agak sudah tua, dan mereka belum pernah menerima orang asing, dan waktu itu bapak itu menggunakan bahasa Jepang yang cukup rumit. Iya, pakai keku keu. Jadi, agak, bukan agak, tapi emang nggak dimengerti gitu waktu itu. Agak rumit bahasanya itu bahasa orang tua seperti itu. Nah, karena waktu itu kita ngerasa ada masalah gitu kan, kurang ngerti nih. Nah, si TSK ini membantu menerjemahkan dengan bahasa yang lebih simple. Tapi dengan bahasa Jepang juga. Iya, tetap juga. Karena TSK-nya bahasa Jepang nih. Karena TSK-nya orang Jepang. Jadi, tetap diterjemahkan oleh TSK-nya, tapi dengan menggunakan bahasa Jepang yang lebih mudah. Oh, kata bapak ini maksudnya ini loh, gitu. Dengan bahasa Jepang. Oh, gitu ya. Nah, jadi memang yang pertama itu yang perlu teman-teman siapkan adalah bahasa. Teman-teman, minimal NM4 deh gitu. Untuk bahasa sehari-hari itu harus teman-teman mampu ya kuasai. Terus yang kedua kalau menurut apa ya, sebaiknya itu menurut aku mungkin kalau bahasa teman-teman itu kurang, teman-teman harus tetap memperlancar Jiko Shokai. Iya, ya kalau di diri aku sendiri sih, ya kalau misalnya gini deh, kita nggak hafal nih Jiko Shokai. Jangan pernah menghafal ya, maksudnya itu menghafal yang kata-kata dari orang lain. Sebenarnya kalau di diri aku sendiri, kalau misalnya kita menghafal kata-kata orang lain, kita nggak bakal masuk ke diri kita gitu loh. Karena itu cuma sekedar ya hafalan gitu loh. Tapi coba kalau misalnya itu dengan bahasa kita sendiri, nanti ya kita minta konfirmasi ke orang lain, oh ini udah bener apa belum gitu loh. Jadi jangan pakai kosa kata yang susah-susah, jangan pakai kosa kata yang kita nggak ngerti, jangan apalagi minta tolong ke orang untuk bikinin Jiko Shokai. Jangan gitu loh. Jadi bikin sendiri, jadi kita paham itu Jiko Shokai kita, kita bisa latihan sendiri dengan percaya diri gitu. Jadi kita tahu ya apa bahasa yang kita gunakan. Bahasa yang kita gunakan gitu. Jadi lebih percaya diri, lebih pede. Oh ya ini bahasanya gue ngerti, ini mudah nih. Orang TSA sendiri pun, kalau misalnya kita memperkenalkan diri dengan bahasa mudah, nggak masalah juga kok gitu loh. Dan kalau misalnya kita mengenalin pakai bahasa yang rumit gitu loh, kan nanti pas ditanya akhirnya, oh gitu dibalikin ke kita, kitanya nggak ngerti kan. Apa ya, nilai dari Jiko Shokai yang bagus tadi jadi jatuh. Nanti si user atau pihak Jepangnya mikir, wah ini dia pakai bahasa Jepang yang tingkatnya tinggi nih. Oh yaudah gue ladenin nih pakai bahasa yang tinggi. Ternyata pas dia nih ngeluarin bahasa yang tingkatnya tinggi gitu kan, eh dia ngomong apaan, nggak ngerti gitu kan. Malah, eh kok gitu sih, tadi dia bukan yang pakai bahasa yang agak tinggi, yang emas diladenin kok malah kayak gini gitu. Palsu gitu. Palsu sih, itu kalau misalnya Jiko Shokai. Iya, Jiko Shokai ya. Terus satu lagi sih, kalau selalunya ya, kita kalau untuk wacara itu pasti berdandan rapi. Itu pasti. Karena apalagi waktu kita datang langsung ke kantor TSK, waktu itu mindset sulangsung, kita pakai suits loh kan. Iya, kita pakai suits, kita pakai jas, kita pakai kemeja, aku pakai rok pendek waktu itu, pakai stocking gitu. Jangan nggak pakai stocking, harus pakai stocking, kalau misalnya mau nggak amat kerjaan. Di Jepang wajib pakai stocking. Kalau misalnya, kalau misalnya aku nggak pakai stocking, itu kan namanya nama ya, nama itu nggak boleh gitu. Jadi, seenggaknya, kakinya telanjang. kakinya telanjang, kita nggak boleh gitu. Jadi, setidaknya harus pakai stocking yang, ya, ya ada deh stockingnya gitu. Misalnya, yang tipis juga nggak apa-apa, pokoknya pakai gitu. Iya, kalau misalnya teman-teman yang mindset sunya zoom, itu pakai lah minimal kemeja gitu. Tunjukkan kalau teman-teman itu, terniat untuk nyari kerja gitu ya. Tunjukkan kalau misalnya, kita emang orang-orang berpendidikan, kalau kita emang orang yang profesional, misalnya di bidang kita gitu. Jadi, pakai lah kemeja, berpakaianlah yang rapi gitu. Iya. Terus kalau satu lagi, kalau seandainya teman-teman misalnya, ada keraguan dalam mindset sunya, itu teman-teman tanya aja gitu. Jangan nanti, kalau misalnya teman-teman ada keraguan, teman-teman nggak tanya, nanti seolah-olah teman-teman, malah merasa kena tipu gitu kan. Kok kayak gini, kayak gini, kayak gini. Ya, mungkin itu seolah teman-teman juga, kenapa nggak nanya. Kenapa nggak nanya di awal? Misalnya, liburnya tapan, misalnya seperti itu. Apanya, misalnya, tentang pekerjaannya seperti apa? Apakah, nggak lah misalnya kita kerja di restoran, kerjanya di hall kah? Atau di dapur? Atau dua-duanya gitu. Kita harus tanya gitu ya. Perhari kerja berapa kah? Berapa jam gitu ya. Misalnya, overtime kita dapat berapa kah? Atau misalnya dalam seminggu, kita kerja berapa jam kah? Atau misalnya kayak, kote zanggyonya berapa? Itu ditanya aja, kalau misalnya, ada keraguan dalam diri kita gitu. Jangan disimpan-simpan. Misalnya, satu hari kerjanya berapa? Istirahatnya berapa jam? Gitu kan? Misalnya, kalau ada zanggyonya berapa jam? Itu harus teman-teman, tanya kalau saatnya teman-teman ragu ya. Nanti teman-teman, iya-iya aja, ternyata saat bekerja itu nggak cocok, malah ngerasa tertipu nanti. Ngerasa kena tipu. Kena tipu gitu. Jadi, kita harus jelas ya, karena kita kan harus saling terbukanya. Jadi, kita nanti juga bakal bikin kesepakatan dalam bentuk kontrak gitu kan. Kalau mungkin, sekiranya mungkin nanti teman-teman udah menset, sudah dapat kontrak, kontraknya harus dibaca seperti itu ya. Jangan dibiarin aja gitu. Jangan, oh ya udah dapat kontrak, udah aman, belum gitu. Tapi, baca dulu, konfirmasi dulu, udah bener apa belum gitu. Udah, ini udah bener apa belum nih, jamnya gitu kan, jam kerjanya segini, gajinya segini, udah bener apa belum nih gitu. Konfirmasi gitu. Jangan mau ditipu sama diri sendiri gitu. Iya. Dan sebenarnya, untuk wawancara, gini di sehidantoku tegino, itu wawancaranya, umumnya simple ya. Umumnya simple. Umumnya nggak terlalu rumit ya. Nggak serumit mungkin di bidang-bidang profesional lainnya, seperti itu ya. Simple sekali, umumnya sih itu ya. Jadi, yang memang, memang perlu teman-teman persiapkan itulah, kemampuan bahasa teman-teman. Jadi, kalau seandainya ditanya A, ya jadi teman-teman bisa jawab A gitu kan. Jadi, nggak bingung, seperti itu. Lagian juga, biasanya, memang, pertanyaannya itu simple-simple aja. Nggak ada yang sulit. Biasanya ya, nggak ada ya. Paling cuman ya, kayak nanya, nama otomatis kita ngenalin gitu. Paling ya ditanya, udah belajar bahasa Jepang berapa lama? Kalau umumnya pertanyaannya, udah belajar bahasa Jepang berapa lama? Atau dulu, kerjanya gimana? Itu yang paling sering keluar banget itu. Dulu kerjaannya, jadi apa? Jadi ini nih, kerjaannya ngapain aja? Oh kita gini, gini, oh gitu, dimana? Ditanya. Terus ditanya hobi, paling nisal ya. Seperti ditanya hobi, gitu kan. Ditanya hobi. Ya, hobi itu juga pasti ditanya gitu. Terus, kalau, ya banyak, kadang ditanya sih, kadang nggak juga gitu. Kadang ditanya itu sifat buruk lo apa? Kadang ditanya gitu, sifat buruk lo apa? Sifat baik lo apa? Ansu, suruhnya ada ya, kelebihan, kekurangan. Kelebihan, kekurangan lo apa? Jadi, saran aku sih, kalau bisa ditanya kelebihan atau kekurangan, jangan kekurangan itu emang bener-bener kurang, Jangan buruk banget, gitu. Jangan jujur-jujur amat, gitu. Misalnya kekurangan gue, gue terlalu optimis, gitu. Atau misalnya kekurangan gue tuh, gue terlalu, gue pantang kalah, tipenya, gitu. Bisa kita bikin kayak gitu, gue pantang kalah. Jadi, kalau misalnya ada apa-apa itu, gue kalau misalnya kalah, atau misalnya gue nggak bisa kayak temen lain, itu gue kayak ngerasa ada sesuatu yang salah dalam diri gue, gitu. Nah, jadi kayak gimana? Jadi, kelemahan kita itu sebenarnya kelebihan, gitu loh, jatuhnya, gitu loh. Jadi, jangan jujur-jujur amat, oh, gue kelemahan, gue susah bangun pagi. Susah bangun pagi. Jangan, nggak mau belajar. Susah, apa, atau nggak suka belajar, gitu loh. Jangan, gitu loh. Itu, itu kan. Terlalu jujur tuh, nggak boleh juga, gitu loh. Kadang juga pernah ditanya, mirainya apa, itu sudah ada, syawarainya apa. Di 10 tahun kemudian, kalian bakal jadi apa? Ada. Kadang memang ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kompleks seperti itu ya, memang ada. Tapi umumnya, simpel. Jadi, yang paling-paling pertama ya, kesan pertama itu sangat penting sekali sama Insetsu ya. Senyum. Itu sangat-sangat penting sekali, kesan pertama. Yang pertama, teman-teman itu berdanan rapi, tersenyum, melihatkan kalau teman-teman itu memang orang yang menyenangkan seperti itu. Itu satu ya, satu. Yang kedua, Jiko Syokai teman-teman itu adalah bahasa pengantar teman-teman pertama. Nah, ya, ya, itu. Yang kedua itu ya, Jiko Syokai. Nah, Jiko Syokai itu adalah bahasa pertama teman-teman yang teman-teman gunakan ya, untuk mengenalkan diri teman-teman ke TSK maupun perusahaan. Nah, ketika Jiko Syokai lancar, itu sudah mulai nampak ketertarikan. Ya, kan? Ternyata Jiko Syokainya bagus nih lancar. Itu sudah mulai ada positifnya gitu ya. Nah, itu. Hatsungnya bagus. Hatsungnya bagus. Aku lalu lulus menjahatnya karena Hatsungnya bagus. Sama. Itu. Padahal cuma diuji biasa aja gitu. Yang ketiga, baru didukung dengan bahasa tadi. Tingkatkan bahasa teman-teman. Jadi, kalau misalnya bahasa teman-teman itu bagus, apapun pertanyaan teman-teman bisa jawab. Ya. Tidak harus dengan kompleks. Oh, saya adalah orang seperti ini, dengan seperti ini, Kedepannya seperti ini. Nggak usah. Saya adalah ini. Gitu. Kedepan kamu, misalnya, kamu dulu kerjanya seperti apa? Saya kerjanya dulu di hotel. Seperti ini, seperti ini. Itu aja udah simple gitu. Saya kerja dulu, misalnya di hotel di Asakura. Ya, di Asakura. Jelasin hotel, hotel mana? Anggap banyak lagi pertanyaan. Misalnya, hotel di Asakura. Nanti, oh, di situ ya hotelnya. Ya, saya dulu ngapain kerja di sana? Gitu kan? tadi misalnya, building cleaning gitu. Nanti, kalau misalnya suasananya enak, nanti terjadinya kayak malah percakapan gitu. Kalau misalnya suasananya enak, kita kayak ngobrol sama teman jadinya gitu. Ngobrol sama orang yang kita kenal gitu. Jadi, kalau misalnya suasananya udah enak kayak gitu, biasanya enak ya. Wancar. Tapi kalau misalnya, kaku suasananya, itu bakal, kapan ya selesai mensetsuni? Pasti kayak gitu gitu. Kadang, kalau kita mensetsuni itu, memang tergantung pembawaan si pewancarnya juga ya. Tapi, kalau misalnya pewancaranya kaku, kita bikin suasananya hangat. Seperti gitu aja ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya mungkin ya. Tips dari kita dan sedikit pengalaman dari kita tentang wancara ini ya. Nah, mungkin ini juga bisa jadi referensi buat teman-teman. Oh, jadi wancara itu seperti ini ya gitu. Jadi, udah ada gambarannya ya. Tapi, satu nih. Ada tambahan nih? Satu di tambahan nih. Biasanya, tiap mensetsu, ada pasti diakhiri dengan sebisa mungkin sediakan pertanyaan sebelum kita mengakukan sesuatu. Iya, 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 betul sekali. Tapi, pertanyaannya, kalau bisa, jangan yang mainstream ya. Di sana ada orang Indonesia? Apakah di sana ada orang Indonesia? Ya, jangan. Ada orang asing. Ada orang asing. Biasa ya pertanyaan seperti itu. Dan juga, kalau bisa, jangan tanya gaji ya. Jangan. Nah, itu paling bahaya. Jangan pernah nanya gaji sebelum kita mulai bekerja. Kita nanti kerja belum, udah nanya gaji kayak gitu loh. Emang apa sih? Emang sebesar apa sih kemampuan kita sampai kita bisa nawar gaji ke orang lain? Iya, tapi kalau mungkin misalnya teman-teman nanya, mungkin kalau seandainya saya udah kerja 2-3 bulan di sana, nanti ada lembur nggak? Nah, ada apa gitu. Atau pertanyaannya misalnya, nanti kalau misalnya saya di sana, nanti saya, apakah saya dilatih? Gitu loh. Apakah nanti saya diberikan pelatihan? Berapa lama pelatihannya? Nah, bisa ditanya gitu loh. Pelatihannya kalau misalnya rinsunya, berapa lama sih? Atau misalnya, kalau misalnya saya lembur, apakah dibayar? Iya. Apakah lemburnya itu dibayar? Apakah ada lembur di sana? Bisa juga. Iya. Atau misalnya nanya, apakah ada di situ kerja malam? Hmm, iya. Kadang ada orang yang nggak mau kerja malam. Iya, gitu. Atau misalnya kita misalnya di restoran nih, restoran itu bukan ada jam berapa ke jam berapa? Bisa juga kita tanya. Jam operasionalnya jam berapa? Hmm, operasionalnya jam berapa ke jam berapa gitu. Atau misalnya, saya bakal ditempatkan di mana? Di posisi mana? Bisa kita tanya seperti itu. Kalau misalnya saya diterima, saya ditempatkan di posisi mana? Nah, bisa gitu. Atau yang paling aman nih, tanya job desknya seperti apa? iya, job desknya seperti apa gitu. Shigoto Naio-nya itu kayak gimana? Iya, tanya gimana kerjanya. Jadi nanti, supaya teman-teman nggak tertipu, nggak ngerasa tertipu. Ngerasa tertipu gitu loh. Tapi nanti, apapun itu, semua kejelasan itu, keterangan Dita itu akan dijelaskan di kontrak. Nah, kalau saya ada ya teman-teman merasa, oh ada yang kurang nih, tadi di mensah sungai seperti ini, bisa didiskusikan lagi ke TSK-nya. Mungkin nanti diperbaiki kontraknya, seperti itu ya. Atau mungkin ada, mau nego, bisa nggak ini lemburnya ditambahin, atau apa, jam kerjanya nanti dikasih panjang. Bisa negonya nanti di situ ya, sama TSK-nya di belakang nggak apa-apa gitu. Nanti TSK-nya yang jadi perpanjangan teman-teman ke perusahaan, seperti itu ya. Tapi kalau mungkin teman-teman nggak mau nego, ya terima aja dulu, nanti mungkin udah kerja beberapa bulan, tunjukkan kemampuan teman-teman, kalau teman-teman udah kasih konsultasi lebih, setelah itu bangun nego, itu nggak masalah juga ya. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya saran dari kita ya. Mau cari tambahan? Nggak ada. Udah mulai gelap juga ya. Terima kasih buat teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silahkan tulis di komen. Kita bakal jadi sebisa mungkin dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!